Intro Seorang remaja di Depok yang belum dikenali identitasnya tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Menurut keterangan saksi, aksi tawuran dua kelompok APG itu terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Mereka bertikai menggunakan senjata tajam di Jalan Mangga, Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Wadi Sabani mengungkapkan tawuran yang mengibatkan satu orang meninggal dunia dikarenakan menggunakan senjata tajam dan melukai korban. Polisi berhasil mengamankan dua terduga pelaku, sementara satu lainnya berhasil melarikan diri. Kalau kejadiannya itu tadi pukul 17.00 kurang, kalau kurangnya nggak tahu pastinya. Kalau untuk kejadian, udah cakar-cakaran di dekat lembah gurame, terus mungkin korban lari, dikejar sama satu motor, tiga orang. Nah, pas nyampe di depan masjid, baru kena sabet. Bagian kena sabetnya itu di belakang, sehingga terjadi korban satu meninggal dunia. Masih diidentifikasi, belum tahu juga ini orang mana. Kalau untuk pelakunya sudah dibawa sama pihak yang berwajib. Jadi nanti tadi sekitar pukul 16.50 WIB, jadi di TKP di sini, Jalan Mangga, diduga terjadi, diawali dari tawuran, kemudian kekerasan dengan menggunakan, diduga benda tajam. Kalau kita lihat perlukaan korban, terdapat luka di, luka berlubang di sekitaran leher. Dan saat ini korban kita bawa ke rumah sakit. Saat ini kita sudah mengamankan dua orang yang diduga rombongan dari pelaku ini, nanti untuk selanjutnya kita kembangkan. Sedang kita cek identitas dari data Dukcapil, data sekolah, dan beberapa data lainnya, karena sampai saat ini memang belum ada identitas jelas dari korban. Dan pada korban belum kita temukan identitas jelasnya. Terima kasih telah menonton!